Laga Timnas Indonesia U20 VS VG U20 dipenuhi kartu merah, Sintai Yong beri respons begini. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like dan share channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar bola setiap harinya. Timnas Indonesia U20 sukses tampil gemilang usai mengalahkan VG U20 dengan skor telak 4-0 di match day pertama turnamen mini internasional 2023, sayang laga tersebut harus dipenuhi kartu merah dan aksi baku pukul di penghujung pertandingan. Sintai Yong selaku pelatih Timnas Indonesia U20 pun mengaku menyesal melihat hal tersebut. Seperti diketahui, Timnas Indonesia U20 bermain sangat dominan sejak menit awal dalam laga kontra VG U20 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Jumat tanggal 17 Februari tahun 2023 malam wit. Alhasil, Garuda Nusantara julukan Timnas Indonesia U20 menang dengan skor telak 4-0. Keempat gol kemenangan Timnas Indonesia U20 lahir lewat aksi Arhan Fikri menit 35, Kakang Rudianto 49, Reza Aditya 60, dan Hoki Caraka 86. Dengan hasil tersebut, Timnas Indonesia U20 kini bercokol di puncak klasemen sementara turnamen mini internasional 2023. Namun, laga tersebut harus dibanjiri kartu merah. Bagaimana tidak, total terdapat 4 kartu merah yang dikeluarkan wasit yang mana 3 diantaranya untuk VG U20 dan 1 untuk Timnas Indonesia U20. Tak hanya itu, di penghujung laga terdapat aksi baku pukul dari kedua tim. Aksi tersebut bermula ketika pemain Timnas VG U20, Pawan Pratapsing memukul Franky Misa yang mencoba merebut bola darinya. Selepas laga, Sin Taeyong pun mengatakan aksi tersebut seharusnya tidak dilakukan kedua tim. Menurutnya, kedua tim wajib menunjukkan permainan terbaik kepada para fans yang menyaksikan laga itu. Uji coba internasional kali ini memang sengaja undang tim yang sudah lolos piala dunia U20. Harusnya tidak terjadi masalah di lapangan tadi, kata Sin Taeyong dalam konferensi persusai laga, Jumat tanggal 17 Februari tahun 2023. Kita pun sama seharusnya menunjukkan yang terbaik kepada para fans. Ketika para fans melihat itu, ya sangat disayangkan. Seharusnya lawan tidak ada yang kartu merah, lebih baik juga karena sedang persiapan menuju piala Asia di Uzbekistan, sambungnya. Sekadar menginformasikan, ajang tersebut digelar sebagai persiapan Timnas Indonesia U20 menjelang piala Asia U22 2023. Yang mana, piala Asia U22 2023 akan digelar di Uzbekistan pada tanggal 18 Maret tahun 2023 mendatang. Bagaimana pendapat kalian?